Dan kalian langsung bisa menggunakan teknik ini untuk profitan kalian Dan itu bakal gigih banget guys, percaya sama aku Cuy, itu profit ya Yang kalian bisa aturannya beli 70 WL 60 WL, 70 WL di awal-awal Kalian bisa rise-in hari guys Halo guys So, aku hari ini bakal bahas tentang profitan di Winterfest cuy Wah, Winterfest udah mulai gak guys ya Ini sekarang tanggal 9 Which is ini hari Jumat ya Yah, ini udah mau mulai atau udah mulai? Kayaknya udah mulai sih guys ya Jadi kita langsung aja bahas dibanding nanti kalian kelamaan menunggunya Dan kalian langsung bisa menggunakan teknik ini untuk profitan kalian Jadi langsung aja kita bahas, langsung aja kita gas ke cuy Nah, item yang pertama guys, itu kalian bisa profit dari Trawlerman Trawlerman itu sebuah suatu item Dimana kalian bisa beli sekarang gitu kan Terus kalian bisa jual nantinya mungkin setelah Harvest Sebentar ya mungkin Ya... Mungkin 1-2 bulan gitu kan Tadi itu itemnya terlalu basic ya guys Ya udah banyak yang tau Dan kita langsung aja bahas yang kedua adalah Winter Crackers cuy Oh iya guys, gue mau kasih tau ini item ketiga ini sangat GG guys Ya kalian udah pasti tau juga sebenernya Cuman ini aku saranin kalian tekanin di item ketiga ini guys ya Karena ini easy sell banget guys Dan itu kayak terlalu GG sebenernya item ini guys Ya itemnya yang ketiga adalah Wolf Whistle cuy Ya pasti kalian udah tau kan kegunaannya Wolf Whistle cuy Ya jadi kalian pasti udah tau kan profitan dari Wolf Whistle kan lumayan GG Ya jadi nextnya bakal kita bahas adalah Yang ke 5 adalah Weather Machine Ya Weather Machine yang pastinya adalah Snowy dan Night Snowy Ya Snowy Night dan Snowy gitu ya Itu setelah Winterfest guys itu pasti mahal banget Ya bukan mahal banget sih Cuman ya sebenernya rice gitu loh Ya kalian bisa timun aja itemnya ya kan Dan itu bakal GG banget guys Pertanyaan sama aku guys ya Cuman ya kalo bisa jangan disini doang profitnya Jangan di weather doang Gue lebih rekomenin yang tadi guys Yang Wolf Whistle dan juga Winter Crackers Terlumain guys Dan yang paling GG cuy Gue mau kasih tau aja langsung ke kalian Yaitu Winterfest Kalender ya guys ya Kenapa kok GG bang Kenapa kok GG sipan Karena gini guys itu limited stock ya Jadi kalian bisa beli pake gems di store Abis itu kalo udah limited stock udah habis gitu kan Kalo udah 0% ya kalian gak bisa dapetin lagi gitu loh Alias kalian kalo nimbun guys itu bakal GG banget Dan profitnya sangat-sangat GG banget guys ya Makanya cuy ya ditimbun kalendernya ya Kalian bisa jual setelah Winterfest mungkin di 2 bulan 3 bulan Atau mungkin kalian bisa langsung jual 1 bulan setelah Winterfest Dan itu bakal GG banget guys Percaya sama aku cuy cuy Itu profitnya beuh Yang kalian bisa aturannya beli 70 WL 60 WL 70 WL di awal-awal Kalian bisa rise-in harganya sampai 2DL Hampir-hampir 2DL Bahkan 3DL guys Dimana itu GG banget ya Pasti ya mahal banget cowo gitu kan Mana ada orang gak mau coan segitu Sangat GG banget profitnya ya guys ya Langsung dicoba aja guys Jadi siapa tau kalian bakal menjadi profiter GG Gaming Dan jangan lupa guys Yang paling penting juga Ini juga salah satu yang paling penting Yaitu bait cuy Kenapa? Karena bait ini digunakan untuk mendapatkan item item yang banyak Kayak item item GG di Winterfest Jadi kalo kalian mancing kalian bisa dapetin item item yang GG Conoknya kayak candy cane bait dan lain-lain sebagainya cuy Nah itu bakal GG banget guys Jadi kalian simpen aja bait sebanyak mungkin sebelum Winter Dan kalian bisa jual pas Winterfest Pasti naik banget cuy Makanya ya ditimbun ya di next Winterfest ya Jangan lupa timbun 100.000 streamlur ya kan Pas ini langsung kalian auto cuan guys ya Dari misalkan 1BGL jadi 2BGL setengah Beuh siapa yang gua mau gitu ya kan Nextnya adalah Ya ini sebenernya gak terlalu GG sih Cuman kalian bisa cek aja Yaitu Winterfest block ya guys ya Ya kurang menarik sih Jadi kita langsung skip aja ya Cuman kalo kalian pengen coba gitu kan ya Kalian cari-cari juga gitu Ya siapa tau kalian bisa cuan lumayan besar Cuman setau aku dikit cuan ya guys Dari situ guys Dan nextnya ada Winterfest ya Winterfest ya Pastinya akan lebih mahal setelah Winterfest Cuman saranku ya jangan nimbun Winter gift ya Kurang karena profit yang kecil Untuk kalian modal yang belum ada 1DL ya Kalian nimbun Winter gift boleh lah ya Jadi buat kalian yang modalnya dikit Ya coba aja Cuman aku saranin buat yang modal besar Jangan nimbun Winter gift Oke Oke guys nextnya adalah gems Ya kenapa? Karena ya gems itu penting gitu kan Ya kalian bisa farming dulu sebelum-sebelumnya Numpulin gems jutaan gems gitu ya Jutaan jutaan gems Itu bisa buat beli Winterfest kalender Dan lain-lain sebagainya Tapi mostly kebanyakan itu untuk kalender guys ya Karena itu profitnya paling GG Paling GG gaming lah ya pokoknya Nextnya kita bakal bahas yaitu Ice seed atau block cuy Gue gak tau ya sebenernya Kayak gunanya ice seed atau block itu Buat apa di Winterfest Tapi pasti rice guys ya Dan kalian bisa aja cek gitu kan Kegunaannya ice seed atau ice block itu apa Dan ya bisa kalian cek di group Pedia sih kayaknya ya Group 2 Mickey atau apapun itulah ya Jadi next itemnya bakal aku bahas ini Lumayan GG sih profitnya Bukan lumayan GG sih Udah GG banget guys Yaitu snowball cuy Pasti kalian sering liat itu kan Defending machine Kok ada yang jual snowball Ada yang jual snowball Dan lain-lain sebagainya Kok makin lama snowball makin mahal ya Digunain buat nge-scam lah Digunain buat nge-troll lah Digunain buat apa-apa lah Makanya snowball itu GG guys Kalian coba bikin aja snowball Dan itu kalian aku saranin bikin pas Winterfest Karena itu cuma bisa dibikin pas Winterfest even aja guys Untuk resepnya ya Kalian bisa cari sendiri di google ya Jangan manja ya guys ya Oke Dan itu aku saranin banget guys ya Buat yang modal dikit Gas aja Itu bisa buat Kalian jual di 1-2 bulan Mungkin 3 bulan lah Bisa dibilang 3 bulan aja Biar aman 3 bulan setelah Winterfest itu bakal mulai naik banget guys ya Harganya Oke Next itemnya adalah candy cane item guys Kayak misalnya candy cane bait Candy cane block Platform Dan lain-lain sebagainya cuy Biasanya itu didapatkan Ketika kalian berhasil kayak fishing gitu Pakai bait makannya tadi ku bilang Bait itu makin lama makin mahal Di Winterfest cuy Makanya kalian digun bait gitu kan Nah itu kegunaan bait juga Related dengan bait yang tadi Kalian bisa dapetin item-item Yang bernama candy cane Candy cane gitu ya Dan for your information guys FYI itu candy cane itu mahal cuy Makanya kalian Fishing aja ya Kalau gabut fishing Jangan nge-scam ya Jangan-jangan ilegal ya Fishing aja Oke Nextnya ada yang namanya 3D decoration ya 3D decoration ini Kalian bisa dapetin Itu kan dari Pohon kayaknya Atau dari mana ya Gue juga Sebenernya gak terlalu mahal Cuman Gue dapet listnya Dari temen gue Katanya juga Ya Ini coba diprofitin aja Kayak ini salah satu caranya Kalian profiter gitu loh Oke Ya sebenernya kalo gak salah 3D decoration itu Bisa bikin Dapetin item-item gitu Kalian tinggal taruh aja Di Winterfest 3 Atau apa Kayak Pohon Natalnya lah Gitu lah ya Jadi abis kalian collect Kalian dapetin item-item Winterfest related Kayak related Ke Winterfest gitu cuy Kalo gak salah ya Dan correct me If I'm wrong Oke guys ya Dan yang terakhir adalah Giving tree alias Ya kalian bisa Cek aja 3-3 Pohon Natal itu Kalian bisa dapetin Kadu Dan kalian kalo pencet kadunya Kalian bisa dapetin item item-item random cuy Tapi gak mungkin Kalian dapetin BGL tuh Gak mungkin ya guys ya Jadi jangan nyimpi ya Gue banting lu ya Jadi ya gitu aja sih guys ya Untuk item-itemnya Ya kalian kalo misalkan mau Tanya-tanya aja Di komen Aku bisa jawab kok Santai aja Aku pasti jawab guys Jadi jangan ragu Gue tanya-tanya ya Oke Jangan ragu Makanya ya Tolong ya Komen yang banyak Kita sering sharing aja Gitu kan Jadi tambah ilmu juga Kalo bingung kenapa Tanya aja Jangan Menjadi orang yang Pemalu gaming Guys ya Oke guys Kayaknya sekian aja Video tutor profit Dari Winterfest Ini ya guys ya Dan aku bakal post juga Item-item yang kalian bisa Kalian investkan Dari sini Item-item yang kalian bisa Invest dari Winterfest Event gitu ya guys ya Jadi kalian tungguin aja Di next video ya Oke So Kepan Aldenny signing out Gue mau cabut dulu cuy Mau kerjain tugas dulu Ini udah mau PAS ya cuy So bye-bye guys See you on the next video cuy Bye-bye